Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah memerintahkan Divisi Propan Polri untuk menggelar Sidang Komisi Kode Etik Profesi terhadap Eliezer. Dalam sidang ini nantinya nasib karir Eliezer di Polri akan ditentukan. Setelah difonis satu tahun enam bulan penjara, selanjutnya Barada Richard Eliezer akan menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi di Kepolisian. Putusan pengadilan nantinya juga akan menjadi bahan pertimbangan dalam Sidang Komisi Kode Etik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut pihaknya terbuka untuk mempertimbangkan kelanjutan karir Eliezer di Kepolisian termasuk peluang Eliezer kembali ke Brimob. Kita sedang melihat proses yang ada dan kita minta untuk tim dari Propan untuk mempersiapkan skala sesuatunya kalau memang sudah bisa dilaksanakan.